Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Sahabat Masa Asyik Di luar Sedang hujan Hujan kerikil es 12 derajat Tidak bisa beraktifitas di luar Karena Selain adem pastinya Basah Jadi Hari ini aku gak bisa Melakukan aktivitas Di kebun aku Dan aku pikir Hari ini Aku ada pisang Dan Oke deh sahabat asyik Kita Buat banana cake yuk Sampai jumpa 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 nah teman-teman untuk bahan-bahannya sebagai berikut nah disini alat yang aku pakai mangkuk besar ya kalian boleh pakai apa aja terserah ya dan aku tidak menggunakan mixer tapi aku akan menggunakan spatula dan juga garpu kemudian untuk loyang aku pakai loyang yang seperti ini kalian boleh pakai yang loyang kotak segi panjang terserah kalian bahkan kalian juga boleh pakai loyang untuk cupcake Oke pertama-tama pastinya ya kupas pisangnya dan dihaluskan pisangnya nah setelah pisangnya cukup halus masukkan gula kemudian diaduk rata Nah setelah tercampur rata baru masukkan telurnya ya tiga butir telur dan diaduk rata kalian juga boleh menggunakan mixer ya atau tetap gunain garpu cuman aku pakai sepatula aja atau boleh pakai menggunakan wix yang manual ya Oke sekiranya telurnya sudah tercampur rata masukkan minyak ya dan diaduk hingga rata Nah terakhir masukkan adonan yang garing ya tepung segala macam yang udah dicampur itu sambil diayak ya temen-temen nah sekarang bisa diaduk hingga adonan tercampur rata dan begitu aja sih temen-temen enggak pakai ribet selamat menikmati aku kasih butter aku masukin ke kulkas supaya butternya enggak meleleh dan saat dipanggang gitu emm butternya enggak apa ya enggak enggak ke samping atau gimana jadi kuenya nanti tetep enggak lengket gitu oke oke kalau pakai loyang yang tidak diolesi butter kalian bisa juga sih pakai kertas minyak atau baking paper ya bukan kertas minyak buat yang numbuk nasi oke eh numbuk nasi bungkus nasi maksudnya nah sudah diloyang kemudian optional ya temen-temen kalian bikin yang original pun boleh ditaburi dengan choco chip karena choco chip ini sangat enak sekali dan ya siap dipanggang dalam oven 180 derajat selama 30 sampai 45 menit oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati